Telaga Sarangan masih mendominasi kunjungan wisatawan selama libur lebaran. Dari total kunjungan wisatawan ke sejumlah lokasi wisata di Magetan, 64% diantaranya berkunjung ke Sarangan. Telaga Sarangan yang ada di Kelurahan Sarangan, Kejamatan Plausan, Kabupaten Magetan, masih menjadi tujuan wisata favorit selama cuti atau libur lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Data dari Dinas Pariwisata Magetan, total kunjungan wisatawan ke Kabupaten Magetan selama libur lebaran atau mulai tanggal 28 April hingga 8 Mei 2022 mencapai 145.695 orang. Dari jumlah itu 63,7% berkunjung ke Sarangan, disusul Mojo Semifores Park, Banyu Biru, Taman Geni Langit Ponco, dan lainnya. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Magetan, Joko Trihono menjelaskan, melihat jumlah kunjungan wisatawan selama libur lebaran, bisa dikatakan kunjungan wisatawan sudah normal seperti sebelum pandemi COVID-19. Tidak hanya sarangan saja, akan tetapi semua destinasi wisata di Kabupaten Magetan. Dalam selama liburan, mulai dari tanggal 29 sampai dengan tanggal 8 Mei Maren, okupansi cukup tinggi. Karena sesuai prediksi bahwa pada hari H plus 3 sampai dengan pada akhir tanggal 8, ini kunjungannya perharinya yang ada di Sarangan itu bisa mencapai di atas 10 ribu. Banyaknya kunjungan wisatawan selama libur lebaran berdampak pada pelaku usaha di sekitar wisata, mulai kuliner, perhotelan, hingga jasa perahu dan kuda di Sarangan.